Setelah sempat tanpa kewarganegaraan, Kemenkumham akhirnya meneguhkan kembali status Archandra Tahar sebagai warga negara Indonesia. Archandra tercatat sebagai Menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Republik ini. Hanya 20 harian. Archandra Tahar belum genap 46 tahun saat dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral pada 27 Juni lalu. Archandra menggantikan Sudirman Said. Presiden mempercayai Archandra memimpin Kementerian Strategis yaitu ESDM karena reputasi Archandra bergelut di sektor minyak dan gas selama 20 tahun belajar dan bekerja di Amerika Serikat. Namun, umur jabatannya pendek. Mungkin paling pendek sepanjang Republik ini berdiri. Hanya 20 harian menakodai Kementerian ESDM, rupanya pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini telah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak 2012. Karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda, dua hari sebelum negeri kita memperingati hari ulang tahun yang ke-71, Archandra diberhentikan secara hormat. Dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. Namun, Archandra Tahar tak perlu menunggu lama untuk menjadi warga negara Indonesia kembali. Menurut undang-undang, dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Menurut undang-undang. Prosedur penetapan, bagaimana prosedur tata caranya diatur dalam PP nomor 2 tahun 2007, Pak. Tata caranya. Dirjen imigrasi periksa, dikonfirmasi, dicabut pasportnya, dikirimlah ke... Dikatakan, setelah kami periksa, ada dokumennya, Pak. Setelah kami periksa, yang bersangkutan benar mempunyai kewarganegaraan Amerika, ada 2 pasport. Tetapi pada tanggal 15, yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraan Amerika. Karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan, kami menyetop prosedur penghilangan kewarganegaraannya. Karena kalau stateless, tidak bisa. Undang-undang kita mengenal 2. Satu, tidak boleh demi kewarganegaraan, tidak boleh stateless. Kalau saya sebagai Menteri Hukum dan HAM meneruskan mencabut kewarganegaraan Archandra karena melanggar pasal 23, maka saya dapat dipidana menurut pasal 36 ayat 2 selama 3 tahun. Aku belum siap. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kritik dari sebagian anggota Komisi Hukum DPR. Archandra Tahar dianggap telah mendapat perlakuan istimewa. Tak perlu menunggu 5 tahun seperti yang berlaku untuk orang kebanyakan. Ya, ribut status Archandra. Demikian topik The Headlines kali ini. Kami membahasnya dengan mengundang Freddy Haris, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada Supratman Andi Aktas, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Gerindra. Dan kemudian ada Don Bosko Selamun, pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, selamat datang di The Headlines. Kalau aku teruskan pencabutan ini, saya mau menirukan Pak Lahli. Maka bisa diancam hukuman nanti 3 tahun. Aku belum siap. Jadi lebih baik aku berikan saja. Ya, itu penjelasan kalau dasarnya non-stateless dan tidak boleh ada di kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan kepada Archandra bukan soal. Dan itu sama sekali sudah pada tempatnya. Yang membuat ini rame kan spekulasi di balik proses ini. Sesudah pemberian kembali. Proses ini kemudian menimbulkan begitu banyak spekulasi, termasuk spekulasi politik. Kenapa ini secepat itu, lalu kemudian apakah Archandra akan menjadi menteri lagi? Kan itu kan ceritanya. Maka pertanyaan kepada Pak Haris adalah, apakah ada tekanan politik dari proses ini? Mungkin beliau akan jawab. Tetapi yang paling menarik, coba lihat baca kompas hari ini. Itu di pojoknya itu tertulis begini. Kemenkumham teguhkan status VNI Archandra Tahar. Komentarnya tahu nggak? VNI rasa VNA. Istilahnya meneguhkan kembali begitu ya Pak Haris, Pak Redi. Istilahnya meneguhkan kembali ke warga negaraan. Ada tekanan politik? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Artinya kita kerja sebagai birokrasi, menurut porsi saja. Dan ini betul memang tidak ada apa-apa. Jadi kita periksa waktu itu, kita coba. Penggunakan pasal 9 bagaimana? Ada syarat yang nggak bisa dipenuhi. Yaitu adalah surat-surat keterangan perwakilan orang asing. Dia sudah meminta dari mana gitu kan. Lalu pakai pasal 20. Persetujuan DPR waktu itu sudah kita coba analisis dengan pasal 20. Artinya bukan karena jasanya, tapi atas dasar kepentingan negara. Tapi syaratnya sama. Nah ini kan bukan ini nih, bukan saya yang tulis undang-undang dan peraturan. Syaratnya adalah surat keterangan dari perwakilan orang asing. Dan itu sudah tidak bisa lagi dapat. Nggak bisa lagi didapat. Artinya pasal 20 pun punya cacat kalau diberikan gitu kan. Maka kita lihat dokumen-dokumen. Kita lihat dokumen-dokumen, ternyata memang kita sering melakukan, memberikan ya orang-orang yang stateless ini. Ya kalau kita, materialnya sudah stateless, materialnya nih Pak. Materialnya kan sudah stateless, pasal 23 sudah terpenuhi. Tapi pasal 30. Pasal 30 bilang PP gitu kan. Ada prosedur segala macam. Beberapa orang menyebutnya ini cepat sekali begitu kan? Cepat sekali tidak. Saya punya bukti bahwa ada seseorang yang berusia 80 tahun, kita satu bulan. Ada yang 20 hari. Jadi karena ini tidak terbuka, biasanya kecepatan itu biasa saja. Jadi Pak Archandra itu berapa lama? Biasa saja, 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu. Tapi kan dari penelitian. Jadi kita juga, saya katakan, kita nggak dengan serta-merta gitu, ada surat dari kedutaan, certification of loss of nationality itu, kita langsung berikan nggak? Konfirmasi lagi, benar nggak sih ini? Pak Freddy, dari awalnya adalah, kemudian mau dicabut begitu kan, kalau keterangan Pak Ol itu. Mau dicabut, tapi ternyata dia sudah mengajukan untuk mengembalikan ke warga negaraan Amerika. Jadi dia stateless, akhirnya ditegukan kembali. Tidak terlalu cepat, kata Pak Freddy. Tidak juga ada tekanan politik. Gitu ya, Pak? Oke. Ya, saya kira sih, mungkin Pak Dirian nggak ada tekanan politik. Tapi saya nggak tahu bosnya ya. Kalau buat saya sih sederhana aja. Orang, kan tadi Pak Menteri soalnya mengatakan, saya kalau mencabut, saya bisa digugat, pindahan. Pak Menteri nggak usah mencabut, wong dia sudah mencabut dirinya sendiri, begitu tahun 2012 dia bersumpah menjadi warga negara asing, dia sudah mencabut dirinya sendiri. Kalau saya sih, terus terang melihat, kalau saya tadi pelajari lagi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, karena itu satu-satunya Undang-Undang yang mengatur keluarga negara, kalau saya sih melihat, kalau secara politik ini terang-benderang sekali, nggak ada masalah sama sekali, ini adalah masalah politik. Kalau masalah politik sebetulnya diberi di pasal 20 itu. Bahwa kalau Presiden sama DPR sepakat bahwa ini adalah kepentingan negara, kepentingan pemerintah, udah ya putusin bersama, selesai, nggak akan ribut-ribut seperti ini. Di DPR memang ada banyak pandangan soal ini ya. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi tadi yang menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Don. Bang Don. tadi soal, karena ini soal Archandra kan ada sesuatu yang istimewa banget. Yang pertama, begitu mudahnya Archandra di tahun 2012 melepaskan keluarga negaraan Indonesia. Kemudian di saat yang sama, begitu mudahnya kembali melepaskan keluarga negaraan Amerikanya. Ini ada apa itu? Itu artinya kalau menjadi seorang pejabat publik, kan harus teruji dulu integritas soal bagaimana loyalitas kepada bangsa dan negara. Nah, saya bisa tunjukkan satu hal, bahwa dalam masa 20 hari, ini kan persoalannya karena spekulasi seperti yang disampaikan tadi. Ini mau diangkat kembali menjadi SDR. Spekulasinya? Spekulasinya. Dan kalau itu terjadi, menurut saya berbahaya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Pertama, dalam 20 hari, sejak dilantik tanggal 27, kemudian tanggal 9 Agustus, itu 27 Juli ya, 9 Agustus, 6 bulan sebelumnya, ekspor konsentrat izin, ekspor konsentrat kripot itu, itu hanya 1 juta ton. Tapi di jaman Pak Archandra, itu langsung naik 1,4 juta ton. 40 persen kenaikan. Jadi kalau orang lain ada kekhawatiran soal itu, wajar-wajar saja. Sebelum berlanjut, saya mau ini, kalau tidak ada urusannya nanti diangkat kembali, menurut Pak Andi gimana? Kalau tidak ada urusannya diangkat kembali, memberikan, meneguhkan kembali ke warga negaraan, tidak ada urusannya dengan urusan spekulasi politik. Tapi ini kan 2 hal yang berbeda. Maksud saya tadi, kalau persoalan hukum, sebenarnya kita clear. Yang salah ini adalah, pemerintah, peraturan pemerintah ini yang salah ini. Karena seharusnya, berdasarkan undang-undang, yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, bahwa berdasarkan aturan keluarga negaraan kita, meneguhkan kembali hak keluarga negaraan itu, harus dengan keputusan Presiden. Itu jelas tercantum di dalam undang-undang keluarga negaraan kita. Tapi kemudian, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bahwa itu cukup lewat dengan keputusan Menteri Gakim, yang seperti yang dilakukan sekarang. Itu cacat hukum. Dari sisi asas hukum, menyatakan bahwa kalau itu terjadi, otomatis PP-nya batal demi hukum. Tidak bisa dipergunakan. Nah, itu legalitasnya, dan itu menimbulkan masalah besar nanti di kemudian hari. Bagi Presiden Jokowi, kalau kemudian benar-benar spekulasi ini terbukti waktu itu. Kita belum lari ke spekulasi apa ya? Legalnya punya masalah. Legalnya tidak punya masalah. Tetapi pertanyaanmu menarik, kalau spekulasi politik itu tidak terjadi, lalu apakah tidak ada lagi soal yang lain? Masih menimbulkan spekulasi yang lain, no. Ada spekulasi politik, ada spekulasi yang mungkin kita sebut saja, itu sebagai spekulasi bisnis. Yang kita tadi lihat dalam kasus Freeport, yang 20 hari langsung mengeluarkan rekomendasi untuk ekspor konsentrat, sementara pada saat yang sama masih ada soal-soal, misalnya tanggungan untuk smelter di Gersik. Walaupun pada saat itu memang izin ekspornya memang jatuh tembok habis, gitu kan? Habis. Tetapi ini kan kadang-kadang kan namanya juga spekulasi. Orang kan bilang, main di sudut sempit. Kan gitu kan? Kemudian spekulasi yang lain adalah cerita tentang, kita sebut saja spekulasi profesional. Ada yang mengatakan, kan Pak Acandra dulu yang merekomendasikan pengelolaan Masela itu di darat. Tidak di laut. Lalu kemudian diterima oleh Presiden, dan karena itu dia dianggap menjadi Menteri ESDM sebagai orang yang dianggap salah satu yang terbaik. Tapi orang kemudian kalau tidak menjadi Menteri, mungkin harus menjadi Presiden Direkturnya Masela. Akan muncul masalah lagi. Itu kan spekulasi yang lain. Karena banyak sekali masalah, kita break dulu saja. Kami akan kembali untuk Anda selepas juga.